jadi setiap lomba itu pegangnya dibawah terus speednya 80 80 turunan itu gak tahu di geradak 80 aku batin tuh ya Allah apa motor ini hai guys apa kabar balik lagi di Cine Deni Cika hari ini aku siang bolong ada di strada coffee jadi ini tempat kalau aku habis go west sering banget kesini buat ngopi buat makan buat nongkrong ya pokoknya enak dan kali ini di video ini aku bakal ajak kalian buat podcast bareng sama salah satu atlet dan calon kebanggaan Indonesia nih teman-teman kita bakal podcast di dalam biar lebih surpres kita langsung temuin dia aja let's go si aku pertama kali tapi aku deg-degan Niki tenang oke sudah masuk aman oke Sultan Hefnar halo halo apa kabar ini dia teman-teman spesial bintang temuku kali ini kenapa spesial karena aku udah lama banget kayak setahunan gak bikin podcast jadi sekali bikin podcast harus yang wow dan ini Sultan ini adalah produk asli Semarang bener Tan bener sih ya mungkin sebelum kita bahas tentang sepeda tentang lomba-lomba aku mau tanya dulu nih Tan eh gimana sih asal mulanya kamu kok bisa bersepeda untuk asal mulanya pertama itu saya mulai dari kelas 4 SD 4 SD 4 SD setinan main pelerai 4 SD main sepeda soalnya kakak saya itu udah mulai mengembangkan bakatnya kakak saya yang cewek jadi pas lihat kakak saya latihan gitu kayak tertarik tertarik terus ngikut terus ngikut lama-lama jadi tertarik jadi gini teman-teman Sultan itu punya dua kakak ya iya bener cewek dulu atau cowok cewek baru cowok abis cewek cowok oke yang kakaknya cewek namanya siapa Sultan kakaknya cewek namanya Kalista Lisbieviana nah Kalista mungkin teman-teman penggemar sepeda zaman dulu tau ya sepatu roda atau sepeda 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 nah kalau kakaknya persis ini lagi ngebum-ngebumnya juga di jagad raya persepedaan Bagus Evnar kemarin habis lomba dan menang di belitung belitung luar biasa jadi ternyata Sultan ini waktu kecil kelas 4 SD itu udah suka ngeliatin masnya sama Mbak E bener sekali jadi tertarik ya tertarik bapakku ya atlet tapi buku atlet voli tapi sebelum kita tanya lebih lanjut waktu itu bingung tan kue ini mangannya apa? kok bisa tingginya bayangin aku di foto itu cuma segini guys aku segininya dia doang aku mangannya ya bung orang Semarang orang ngerti bung ya orangnya lebih suka bung bung itu rebung dari bambu bambu muda ya ya bambu muda ya itu kalau kalian dapet olah-olah dari Semarang atau ke Semarang beli lumpia itu adalah bung alias rebung tinggi berapa kan? saya tinggi 189 sekarang 189? usia 19 usia 19 usia 19 konon katanya kalau pertumbuhan laki-laki itu bisa sampai usia 21 waduh jangan jadi masih bisa nambah jangan susah nah 189 dan kemarin aku ngobrol sama Sultan dia tuh lagi cari sepatu lagi bikin sepatu ya iya lagi bikin sepatu tau gak sasnya berapa? 48 47 48 insol 31,6 cm 48 dan aku cuma 42 dia 48 susah sekali itu susah sekali susah sekali saya harus pesan berbulan-bulan oke jadi Sultan ini dari kelas 4 SD sampai sekarang tuh udah latihan ngikutin kakak-kakaknya dan sempat masuk tim di Semarang latihan dimana Sultan? aku dulu di Semarang sempat di VDCC Semarang VDCC Semarang itu masih ada sampai sekarang ya? iya masih ada sampai sekarang cuman sekarang udah mulai beranjak dewasa anak-anaknya iya jadi VDCC itu khusus anak-anak gitu pembinaan atlet muda iya manusia kayak sekolah balap sepeda usia-usia muda ya oke by the way ini lucu guys warnanya ungu gitu tan kalau aus kalau aus diminum lo Tan oke ini udah saya minum oke teman-teman si Sultan ini per tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? masuk di tim asal Thailand ya menurutku itu benar-benar pencapaian yang cukup luar biasa tim Rojai ya Sultan? iya benar sekali tim Rojai 2 tahun lalu atau tahun lalu? 2 tahun sampai sekarang kontrak tahun kedua? iya kak tahun kedua ini nah aku penasaran ceritanya gimana Tan? kok bisa masuk di tim sekelas Rojai? nah dulu itu ceritanya dari apa? pembibitan Indonesia muda terus dicari atlet atlet muda yang menonjol ya ada beberapa yang ditarik nah ketika itu tim Indonesia muda itu ditawarin dari Rojai oh berarti sebelum masuk ke Rojai kamu tuh sempat masuk di tim Indonesia muda iya asuhan coach dadang? iya benar itu planningnya buat jangka panjang gitu jangka panjang iya terus tiba-tiba masuklah si Rojai itu iya nah dia menawarkan atlet muda dibina sama Rojai iya terus kemudian dimasukinlah kita ke Rojai Rojai yang kelasnya udah kontinental Rojai itu kontinental? iya kontinental tapi bener dia dari Thailand ya? iya hasilnya Thailand cuma dia masuknya dari Indonesia jadi daftarnya dari Indonesia oh gitu jadi selain Sultan di Rojai itu ada banyak anak-anak muda yang iya bener sekali tadi kan dikatakan dicari yang menonjol gimana gak menonjol orang berdiri jajar dia itu di Rojai itu sepaling tinggi ya kan? Alhamdulillah namanya itu terus gimana Tan? di sana latihannya progresnya selama 2 tahun ini? untuk progresnya ya lumayan pesat karena cara makan cara minum cara latihan semua diperhatikan di sana termasuk istirahat? iya istirahat dan kita itu banyak dikasih vitamin terus suplemen suplemen itu terus jadinya secara tidak sadar itu kita improve ya improvenya cepat banget ini banget iya ini kalau kamu gak mau gak apa-apa loh Tani pisang gorengnya enak banget soalnya enggak saya enggak dululah itu enggak dululah prepare dulu angel ngomong sama atlet muda ini jadi kalau masuk tim sekelas tim continental ya atau tim nas berarti pasti kita diperhatikan tidak cuma latihan ya iya karena Indonesia itu kekurangannya dimakan nutrisi nutrisi dan istirahat ya oke mungkin bisa ceritain Tan keseharian kalau lagi latihan itu dari bangun mulai sampai tidur lagi kalau pagi hari biasanya sholat dulu terus kita ibadah itu wajib guys sebelum latihan biasanya kayak apa pemanasan pemanasan terus ada strength kalau aku strength condition ini kayak kot terus angkat beban tipis-tipis lah nah pokoknya aku start itu biasanya jam 6 sampai antara jam 6 sampai jam 7 setelah itu selesai atau masih ada sesi lagi? setelah itu langsung ke sepeda langsung ke sepeda yaudah jalanin program di luar ya? ya di luar terus setelah itu latihan lagi apa itu? ya push up ya sit up ya ambil sama lah sore atau setelah bersepeda? setelah bersepeda kalau saya ya sendiri buat nambah-nambah lah silahnya gitu lah piye gak improve orang kita kalau go west ya go west aja selesai go west ngopi makan ya kan kalau dia selesai go west masih ada strength conditioning ya? ya latihan strength latihan core gitu ya tapi ya wes lah jadi apa ya kalau dia memang fokus pengen ke atlet pengen berlatih kalau aku kalau aku kalau aku nah tan kira-kira pengalaman selama go west ya dari kamu mulai kecil sampai sekarang tuh pengalaman apa atau lomba apa yang paling berkesan? nah lomba itu kayaknya tuh aku tahu tuh selesai oke ketika masuk vlog Minion Race Semarang sprint sampai speed 68 langsung langsung link di bawah link di bawah oke lanjut pengalaman yang berkesan pengalaman gue berkesan tuh di kemarin itu baru tour Zakaria tour apa? Zakaria 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 S Zakaria di? di Turki Turki ya luar biasa udah sampai Turki guys gimana tuh? kok berkesan kenapa? berkesan karena ya banyak banyak enaknya banyak enggaknya karena? maksudnya gimana? banyak enak gak enak? enaknya itu kita bisa awasan kita tuh terbuka gitu loh oh pembalap itu bukan dari Indonesia aja gitu loh jadi luar badannya yang gede yang kecil tapi kuat bermacam-macam lah istilahnya gitu jadi kita kayak tempurungnya kita tuh dibuka ya? ya bener padahal di Indonesia aja tuh aku ngeliat kamu tuh ketika ikut rabu brutal atau lomba-lomba tuh ya banyak temen-temen selevel yang kuat-kuat ya? ya bener sekali di Turki jauh lebih banyak berarti ternyata wah aduh di luar di luar nalar bukan orang gitu bukan orang terus gimana hasil di sana? ya Alhamdulillah hasilnya kalau bagi saya sendiri ya memuaskan karena itu pertama kali race UCI oh itu race UCI UCI dan itu pertama kali sultan ke luar negeri? ya pertama kali pertama kali selama 2 tahun pandemi dan yang ditunggu-tunggu ini bocah asli Semarang ibarat kata kalau aku boleh bilang anak kampung Semarang latihan di lirik tim dari Thailand walaupun latihannya masih di Indonesia ya? ya bener sampai akhirnya kemaren minggu lalu dia berkesempatan race di Turki itu race-nya model tour ya berapa hari Tan? itu ada 4 etapa jadi 4 hari yang etapa 1 itu rolling etapa 2 nanjak etapa 3 datar etapa 4 datar luar biasa itu satu tim berangkat berapa orang dari Rojai Indonesia? kalau dari Rojai sendiri kita berangkat orang atletnya orang 6 kalau yang lomba kalau keseluruhan bisa 9 10 lah tapi itu berarti digabungin sama tim Rojai lain atau Indonesia sendiri disitu? nah disitu kita gabung dari Rojai luar negeri juga dari Thailand itu kan kita punya tim enggak dari Indonesia aja iya jadi kita ada yang Perancis iya ada yang Turki iya eh kok Turki ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang Rusia ada yang Malaysia jadi targetnya Rojai itu di Asia oh pengen jadi juara di Asia iya bener aku sih enggak kebayang ya bisa ngikutin race kontinental ya? iya bener itu di Turki itu pasti mantep capek Tan? aduh enggak capek hampir enggak cuma capek jadi setiap lomba itu pegangannya di bawah speednya 80 80 80 turunan itu enggak tahu di geradak 80 aku batin tuh ya Allah apa motoring gendeng pokoknya sadis ya dengan channeling 54 54 11 ya bisa 80 uh sampai rpm ini bisa 140 150 lah gendeng lah itu waru biasa orang di belakang aja kayak gitu apalagi yang di depan kayak apa aja monster gitu ya walaupun turunan speed segitu dia kan tetap harus butuh power kan? iya itu aja masuk di power 250 sampai 300 itu gendol gendol aja depan 450 minimal depan itu eh bukan orang lah kalau kemarin pengalaman yang luar biasa terus ini ada lagi enggak plan dari Rojay buat trip atau race di luar Indonesia untuk trip ada sih besok ini bulan apa? besok Oktober ini kebanyakan latihan bulan aja enggak tahu Oktober Oktober itu tim kita ikut di Tur Iran Iran? itu nanti di seleksi lagi gantian atau gimana? nah itu gantian jadi tim Indonesia sudah di Turki terus tim Thailand di Iran ya tapi at least Sultan dan semua anak-anak yang ikut Rojay anak Indonesia ya ada kesempatan buat luar negeri walaupun di luar negeri mungkin di ewer-ewer tapi ya itu udah maksimal effort ya Tante? ya maksimal sekali sampai stack pertama itu banyak trouble jadi stack pertama chainring apa? rantainya copot stack kedua udah lempoh itu tanjaan lempoh itu apa ya? lelah lelah kewer lah kewer play train ya play train asik stack ketiga banyak bocor padahal kalau ban bocor itu di belakang itu ngejar lagi ke depan ya dengan speed paling enggak 60 itu passing mobil kanan kiri itu 60 km per jam itu wah play train asik itu kelasnya itu ya mungkin satu level di bawahnya Tour de France ya atau kalau levelnya jauh 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 kita bayangin disini aja kayak gitu makanya Tour de France berarti luar biasa ya luar biasa kalau sampai suatu saat ada anak Indonesia yang sampai dilirik tim dan ikut Tour de France itu berarti top tapi menurutmu mungkin enggak Tan untuk seorang Sultan udah merasakan beberapa race terus diasuh dibina oleh tim continental mungkin enggak anak Indonesia berpeluang race di Tour de France mungkin kalau saya sendiri mungkin karena disiplin dan komitmen itu sangat perlu jadi pencapaian itu enggak hanya di latihan di latihan di lomba aja ya berharapnya semua bisa merjuangin buat Tour de France ya itu pasti impian semua pembalap lah ya iya bener cuman di Indonesia itu semua pembalap luar negeri bisa sampai di lirik tim yang ikutnya DF pasti luar biasa iya sekarang kan itu ada Mas Bernat udah di World Cup iya kemaren kan iya kan track jadi track itu sirkuit jadi dia dapat poin menuju ke World karena di World itu harus kumpulin setiap lomba di Asia itu harus mencapai targetnya berarti kalau itu baru satu sejarah orang Indonesia iya berarti kalau otomatis si Bernard ini dia nanti kondisinya bagus terus bisa ngumpulin poin terus ada kemungkinan dia di lirik ya iya bener sekali iya jadi ya dari situlah semoga semoga kita bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan iya aku rasa Sultan masih 19 tahun katakan usia optimal umur 32 33 berarti masih ada 10 tahun lebih buat memperjuangkan itu semoga ya amin 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 semoga cepat cepat-cepat di lirik makin tinggi makin kuat oke Tan kita tadi udah ngomongin Rojai kita tadi udah ngomongin seputar race di Rusia eh kok Rusia sih Turki Turki nah aku mau tanya aku penasaran untuk seorang Sultan tuh ada gak sih pembalap idola atau panutan nah yang pertama aku mau tanya dari luar negeri dulu kalau luar negeri saya suka dengan Remco Remco iya karena apa karena dulu sih pembalap muda yang memang super-super kuat iya setelah itu dia jatuh jatuh patah iya iya dia selama satu tahun bisa improve dan juara oleh Valuta itu yang Grand Tour iya iya itu istimewa sekali berarti memang dari dari usia si Remco belia itu Sultan udah ngeliat udah ngeliat ya udah ngeliat ya Tan kalau di lokal di Indonesia Tan lokal Pantan saya buco gelek buco gelek meletri meletri kalau saya suka sama Mas Aiman Cahayadi Aiman mulai iya panutan saya kenapa Tan dari dulu junior itu kan saya melihat Mas Aiman effortnya tuh wah super lah istilahnya dan friendly iya sama pas dulu kan pernah di Platnas bareng iya dari apa mengembalikan yang itu loh mengembalikan performanya performanya itu wah top ya luar biasa kayak tinggal set jadi sekarang Aiman umur berapa ya? Aiman 2728 berarti jenjangnya juga masih panjang sepertinya loh sepertinya sepertinya hahaha oke itu Mas Aiman kamu dapat idola anak semarang juniormu yang sama-sama di Jogja ya Aiman juga latihan di Jogja ya tapi aku mau plan sama semua yang namanya Cahayadi tuh Angel Cahayadi, Aiman Cahayadi, Widyadi Cahayadi tuh Cahayadi semua ya semua Cahayadi Sultan Cahayadi Hibnar ini beda Sultan Hibnar aku mau pengen Bagus Hibnar aku menang ya toh mantap oke Tan, sekarang aku mau tanya harapan dan cita-citamu ke depannya Tan harapan ya tetap menjadi yang terbaik dimanapun saya berada untuk cita-cita ya tetap ya saya cita-cita bisa SIGIM mewakili Indonesia ya ya mewakili Indonesia emas lah ya medal podium Bismillah Bismillah ya sebenernya banyak cuma saya bisa nyebutin satu-satu-satu segala maksudnya dia tuh diumpetin guys nanti kalau diceritain semua nanti saingannya nanti bisa wah diincerti teni oke Tan sebelum kita tutup ini makanannya udah datang kita lagi ada di Serada coffee ini teman-teman udah mau makan cuman aku mau tanya ke Sultan disini kan banyak penonton anak-anak muda yang mungkin juga pengen menjadi atlet seperti Sultan seperti Mas Aiman seperti Remco ya kan aku mau tanya mungkin ada tips buat mereka yang lagi berjuang ke arah sana Tan untuk tips jadi aku cerita sedikit ya boleh dulu itu saya kelas 6 SD ya itu pertama kali juara itu di velodrome pertama kali megang road bike nomor 3 itu waduh sudah seneng setelah itu gak pernah juara sampai dimarahin itu wah dimarahin ngopo ngopo gari ini di depan itu udah finish ngopo ngopo nah dibanding teman-teman saya seangkatan teman-temanku seangkatan ini kencang-kencang gitu loh Mas iya jadi berjalannya waktu dengan konsisten nah teman-teman ini udah punya kesibukan lain dan aku tetap konsisten ah iya dan alhamdulillahnya sampai sekarang bisa ikut tim dan bisa dilirik roja iya alhamdulillah sekali itu jadi kalau aku boleh bilang inti yang mau Sultan katakan adalah konsistensi iya konsistensi karena kita dapat apa ya kita kuat atau kita dilirik itu bukan kayak kelapak tangan dibalik guys itu sesuatu yang dipupuk dari dikit-dikit dikit-dikit dan kalau kita konsisten teman-teman yang lain itu mungkin gak semuanya konsisten bener sekali jadi pasti ada peluang untuk kalian kalau mau jadi atlet di Indonesia bener bingung gak sih soalnya oke Sultan terima kasih banyak buat waktunya salamanku ini mumpung masih di Semarang besok saya sama besok 3 hari lagi dia akan kembali ke Jogja buat latihan pokoknya sukses terus amin terima kasih mas dan Cika sudah mengundang saya iya dan ini kopinya super sehat sekali sehat sekali tapi teman-teman no sugar no sugar no sugar teman-teman aku tuh sebenarnya cukup ngefans juga sama si Sultan karena dia itu menginspirasi aku untuk bikin tiktok teman-teman jadi mungkin kalau di Youtube aku di atasnya Sultan Instagram di atasnya Sultan tapi kalau di tiktok aku meletre di bawahnya suka FYP terus karena itu karena di tiktok itu kalau yang sakit-sakit itu pasti viral viral makanya nah dan Sultan ini hiburannya kalau jenuh atau mungkin kalau capek latihan ya pacaran sama tiktokan waduh waduh aku 7 polem be hutan tiktok oh iya dah ya harus dah ya 200 kg 4 jam langsung FYP oh langsung itu aku yang sama kok kokor oke teman-teman mungkin sekian dua kali ini kalau ada teman-teman yang mau tanya ke Sultan boleh kan bisa intip Instagramnya apa at at Sultan Hefnar Sultan Hefnar sultan underscore Hefnar disini ya aku tulisin kalau tiktoknya at Hefnar ya kalau mau tanya-tanya ya tapi mungkin dibalasnya kalau agak lama dimaklumi beliau lagi latihan bisa langsung DM ke Instagram atau komen disini nanti aku minta Sultan buat bantu jawab sekali lagi thank you Sultan sama-sama thank you strada udah ngasih nyediain tempat disini buat kita bikin podcast oke sampai ketemu di video selanjutnya tetap sehat dan tetap semangat kan tetap sehat dan tetap semangat bye bye kok dikatkan loh kok dikatkan loh ah